Kali ini kita berbicara mengenai sinematografi di dalam film dokumenter Yang video sebelumnya kita udah menjelaskan mengenai sinematografi di dalam film dokumenter Tetapi kali ini lebih spesifikasi Pertanyaannya apakah semua orang bisa menjadi sinematografi untuk film dokumenter Belum tentu Karena di dalam film dokumenter yang kita bawa itu adalah diri kita sendiri Karakter kita sendiri Passion kita sendiri Untuk bisa bersatu atau bergaul atau bersosialisasi bersama masyarakat atau objeknya Jadi kalau karakter Anda adalah seorang yang pemalu atau Anda mempunyai problem Atau Anda memiliki suatu kesulitan cara berkomunikasi atau bersosialisasi terhadap masyarakat setempat Anda akan menjadi kesulitan dan akan menjadi beban yang berat di dalam film Membuat film dokumenter Taruhlah kalau sutradara dalam film dokumenter Sutradara dalam film dokumenter Tidak selamanya dia harus ikut ke lokasi Dia cuma membuat note apa peristiwa-peristiwa yang harus dishooting Misalnya ibu memasak, ibu memandikan anak, ibu apa segala macam Note-notenya ini Nah note-notenya ini yang melaksanakan syutingnya adalah sinematografinya Dan ditemani oleh asisten direktor biasanya seperti itu Nah untuk menshooting ibu yang sedang memandikan anaknya Tentulah ada pesan-pesan dari sutradaranya Tolong perhatikan sesuai dengan tema yang kita mau angkat ke dalam film Yaitu kampung ini masih belum menerapkan kesehatan Artinya kampung ini masih tidak peduli dengan kebersihan dan kesehatan mereka Jadi kita pilihlah apa yang bisa menggambarkan ini semua Paling gampang adalah ketika ibu ini memandikan anaknya di sebuah tempat yang sangat amat jorok Padahal itu adalah anak bayi Tentu itu menjadi objek kita Kita mungkin kamar mandi yang lainnya atau rumah-rumah yang lainnya tidak sejorok itu Artinya kita pilihlah yang paling jorok gitu kan Nah cara memandikan anaknya ini juga kita perhatikan Apa yang menggambarkan dia seperti itu Apa reaksi anak kecil ini ketika dimandikan pakai air yang kurang bersih Apakah menangis apa segala macam Nah untuk membuat shotnya apakah kita harus membutuhkan foreground atau apa segala macamnya untuk type shotnya Jadi hendaknya untuk note-note yang dari sutradara ini bukan berbentuk stock shot Karena kalau berbentuk stock shot itu Yang penting tidak kurang dari 10 second Jadi cuma clip-clip shot aja gitu loh Saya kurang setuju dengan Stock shot model seperti itu Saya lebih suka dengan Satu shot tetapi ada kematangan berpikir sebelum kita melakukan syuting Kita amatin dulu kita lihat dulu dia cara mandiin anaknya Hal-hal apa yang penting dalam peristiwa itu untuk kita Menjelaskan kepada penonton melalui shot by shot tersebut Jadi penonton juga ikut tergugah gitu loh ketika mereka melihat hasil shot gitu loh Jadi inilah yang saya terapkan kepada second unit saya ketika dia melakukan shot dengan seorang diri Saya selalu brief sama dia Saya tidak butuh 80 shot untuk satu peristiwa seperti itu Pikirkan baik-baik saya hanya butuh dua shot saja gitu loh Tapi dua shot ini menggugah hati saya gitu loh Menggugah hati saya sehingga saya tertarik dengan shot itu gitu loh Banyak mereka berpikir banyak shot itu artinya Cukup handal untuk bekerja gitu loh Cukup punya nilai point Wah 80 clip shot ini Dia syutingnya sangat rajin apa segala macem ya Tapi ketika saya playback atau saya cek Itu 80 shot itu sampah semua Karena dia membuatnya cuma clip shot Itu bagi saya nggak bisa diedit dan segala macemnya Saya berpikiran stock shot itu harus ada meaning harus ada kedaleman Saya nggak mau menyianyiakan durasi di film itu Satu shot cuma kayak basah-basi gitu loh Mobil melintas ya Tapi mobil melintasnya juga harus ada sesuatu yang membuat daya pikat penonton juga gitu loh Jangan cuma sebuah gambar yang lewat aja di mata penonton gitu loh Coba kalian pikirkan Lihat dulu adegannya Lihat dulu peristiwanya Oh seperti ini Berarti saya harus ambil dari sudut pandang ini Biar saya kelihatan rumah dia Kalau memandikan anaknya Backgroundnya rumah dia Atau backgroundnya sumur Atau backgroundnya sebuah genangan air yang sangat jorok Backgroundnya full groundnya mungkin seperti ini Mungkin dari balik jendela rumah Itu harus dipikirkan Bagaimana cara kita menshooting peristiwa itu Tetapi penonton paham gitu loh Dengan satu shot aja Kalau semua meaning yang di order itu Oh nyampe ke penonton Cukup satu shot aja Kenapa harus 30 shot gitu loh Yang penting meaning dan menggugap rasa penonton itu yang paling penting Oke Banyak teman-teman berpikiran bahwa saya ini One man show Kalau untuk membuat film dokumenter Sebenarnya enggak juga Gitu loh Bahkan kalau Kalau untuk di Indonesia Saya minta Tiga kru aja Produser sudah teriak gitu loh Gimana mau Ya mau enggak Mau kan one man show juga gitu loh Artinya juga gini One man show yang saya lakukan juga Di cuman dua film gitu loh Di Mas Mangki Sama di Darling is Darling Darling is Darling Dan Mas Mangki juga Saya enggak punya Budget Duit banyak Karena duit itu dari kantong sendiri Daripada saya tidak mampu meng-hire teman saya Dengan durasi syuting yang begitu lama Mending saya mengorbankan diri untuk meng-handle semuanya Tetapi itu bukan pilihan saya Saya lebih nyaman memang kerja tim gitu loh Toh film-film yang sebelumnya juga I help you sound the way Atau saya menjadi DP di Di sebuah film dengan suruh sutradara Saya juga menggunakan kru gitu loh Menggunakan kru Artinya Cukup capek Kalau untuk kerja sendirian Cukup Semangat di dua film itu aja Sudah cukup lah Bagi saya gitu loh Karena apa Kalau kita syuting sendirian juga Sebenarnya salah itu Bukan suatu prestasi Menurut saya Kalau saya bisa syuting dengan sendiri Tanpa asisten Artinya single Satu orang Itu juga Apa namanya Nggak sehat juga Syuting model kayak gitu Yang paling nggak sehatnya adalah Tidak ada penasehat Tidak ada teman diskusi Kalau kita berdiskusi dengan objek kita Dia kan nggak tahu film Jadi Akan menjadi racu juga nantinya Kalau melakukan diskusi bersama mereka Mengenai film Tapi mengenai apa yang mereka lakukan Ya kita harus berdiskusi Sampai jumpa di video selanjutnya